Sementara itu Presiden Jokowi Dodo optimis vaksin virus COVID-19 bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat. Jokowi menyebut obat yang tengah ditunggu-tunggu itu siap digunakan pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi Dodo saat membagikan bantuan modal kerja terhadap para pedagang di halaman Istana Negara. Dalam sambutannya, Presiden meminta para pengusaha mikro dan kecil untuk tetap bekerja keras dan bertahan hingga vaksin siap digunakan. Jokowi optimis vaksin COVID-19 bisa mulai disuntikan pada akhir tahun 2020 atau awal 2021. Namun Presiden mengaku tidak seluruhnya masyarakat bisa langsung mendapatkan vaksin corona karena memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menyuntikan vaksin bagi 180 juta masyarakat Indonesia. Kita tahu semuanya sekarang memang kondisinya tidak mudah, kondisinya semuanya berada pada posisi yang sulit. Baik itu yang pengusaha yang gede, pengusaha yang di tengah menengah, pengusaha yang kecil atau pengusaha mikro. Semuanya memang kondisinya sulit. Moga-moga insya Allah nanti di akhir tahun atau awal tahun depan itu vaksinnya sudah bisa disuntikan.